Pesona Ustadz Tampan, episode 83, hanya sedikit cemburu. Setelah pulang berziarah, Rizal mengajak Sierra untuk makan di sebuah tempat makan, bukan restoran mewah, hanya tempat makan biasa yang ada di pinggir jalan. Keduanya masuk sama-sama dengan wajah yang ceria. Masalah makan Sierra nomor satu, belum apa-apa, berat badannya kini sudah naik 10 kilo saja. Mau makan apa, aku pesankan sayang, Rizal menawarkan. Sierra langsung menunjuk buku menu satu persatu yang ingin dia makan. Ini, 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 sama ini mas, minumnya itu juga boleh, pilihan begitu banyak. Rizal langsung mengerinyitkan dahi saat pesanan istrinya begitu banyak. Banyak sekali, yakin kamu bisa habiskan semuanya, tanya Rizal memastikan, Sierra menganggukan kepala. Aku ngiler lihat menunya mas, daripada anakmu ngeces nanti. Mana ada, anak ngeces itu karena akan tumbuh gigi. Gusinya gatal, jadilah keluar air liur yang berlebih, bukan karena makanan, ucap Rizal. Baiklah Pak Dokter Gigi, debat sama kamu masalah begini, aku pasti kalah. Hehehe, ucap Sierra sambil nyengir. Rizal ikut tersenyum, dia menatap ke arah istrinya. Nanti jangan marah yah, kalau aku sering ninggalin kamu. Resiko jadi seorang dokter jauh dari keluarga, dan pasien adalah nomor satu untuk hidupku. Sierra langsung mengangguk pelan. Tenang saja, aku tidak akan egoisko. Hehehe, Sierra langsung nyengir. Aira keluar dari kamarnya dengan wajah yang begitu malu. Dia malu karena Derry melihat dia sedang memakai baju seperti itu. Apalagi celana pendeknya yang bergambar sincan. Dia sangat malu akan hal itu. Dan Derry benar-benar menganggap dia sepergi anak kecil. Kelakuan gak jelas. Joroknya minta ampun. Dan senengnya kabur-kaburan pulang dari sekolah. Pantas saja jika dia sering kena marah oleh Ustadz Isa dan Sonia. Sudah beberapa kali dia dimasukkan ke pesantren, dan berakhir dengan dia yang kabur dari-dari tempat itu. Ah, malukan aku, dasar omong genit. Lama-lama lancang juga dia asal masuk ke dalam kamar saja. Seharusnya tadi aku kunci pintu, biar dia gak bisa masuk ke dalam. Ucap Aira ngedumel sendiri saat Derry sudah keluar dari kamarnya. Gadis itu segera mengganti bajunya. Dia takut jika pria itu akan masuk kembali ke dalam kamarnya dalam keadaan dia yang seperti itu. Dimana Aira nak, tanya Sonia kepada menantunya saat ia keluar. Derry masih tersenyum-senyum sendiri, merasa lucu dengan kelakuan sang istri. Masih di dalam bu, ganti baju dulu. Ucap Derry pelan. Kebiasaan Aira jelek sekali nak, ibu harap kamu bisa memakluminya. Dia belum bisa beres-beres sendiri. Kamarnya saja berantakan setiap hari. Pusing kadang ibu juga. Dia itu anak perempuan tapi kok seperti itu. Ucap Sonia meminta maaf. Duduklah nak, ayah mau bicara. Saru Ustadz Isa kepada Derry. Mereka masih menunggu kehadiran Aira untuk makan malam. Sedangkan Zia dan Amar masih di kampus. Nak, ayah tidak izinkan kamu kerja dulu. Masalah biaya hidup. Biar kami yang tanggung. Aku ingin tahun depan saat Aira masuk kuliah. Kamu juga masuk kuliah di kampus yang sama. Kamu lanjutkan lagi sekolah kamu sampai lulus. Derry sedikit kaget dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Isa. Usianya sudah tidak muda lagi sudah 20 tahun lebih. Ayah, maafkan aku. Tapi aku merasa tidak enak jika merepotkan kalian seperti itu. Bukannya aku yang menafkahi Aira. Tapi malah kalian yang menanggung hidupku juga. Ucap Derry pelan. Dia tidak bisa menerima begitu saja tawaran dari Ustadz Isa. Tidak usah merasa tidak enak. Anakku dia dan perempuan semua. Ada beberapa bisnis keluarga yang kelak membutuhkan penerusnya. Allah hadirkan kamu dalam keluarga ku sudah ada takdirnya. Dan ini sudah menjadi rezeki kamu juga. Aku akan memberikan amanat itu untukmu nanti. Setelah lulus kuliah, Derry terdiam. Semakin tidak bisa menolak dengan permintaan yang diajukan oleh sang mertua. Tidak apa-apa nak. Jangan merasa tidak enak atau kamu merasa tidak bisa menafkahi istrimu. Nanti ada waktunya kita memberikan kesempatan untuk itu. Sekarang kami ingin kamu belajar dengan Aira. Supaya ketika kuliah ibu juga tenang. Kalian bisa ambil kampus yang sama. Biar sama-sama terus. Derry merasa terharu dengan kebaikan yang dia terima dari keluarga Ustadz Isa. Dia tidak menyangka, jika anak yang tidak punya orang tua sepertinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terima kasih ayah, ibu. Aku merasa punya kedua orang tua kembali semenjak tinggal di sini. Ucap Derry dengan senyuman harunya. Kami tidak anggap kamu sebagai menantu saja. Tapi kami anggap kamu sebagai putra kami juga. Jadi jangan sungkan jika kamu membutuhkan apapun. Katakan kepadaku. Seru Ustadz Isa dengan senyuman di wajahnya. Derry langsung menganggukkan kepalanya. Ceklek, tep, 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 terdengar suara Aira membuka pintu. Dia berjalan ke arah meja makan, ikut bergabung dengan kedua orang tuanya. Aira mengambil tempat duduk di samping Sonia, membiarkan kursi di samping Derry kosong. Gadis itu terdiam, sesekali menatap ke arah suaminya, yang sebenarnya wajahnya lumayan tampan dan manis. Hanya selama ini dia dibutakan dengan pria lain yang dalam otaknya lebih terlihat tampan saja. Lama sekali kamu keluar dari kamar Aira, ngapain dulu? Apa kamu masih suka main game online di telepon genggam? Ucap Ustadz Isa mencurigai putrinya. Aira pernah ketahuan beberapa kali sedang main game online, jadi dia tahu dan mencurigai putrinya. Tidak ayah, Aira istirahat sebentar, rebahan doang yah, abis sekolah kan capek juga, apalagi Aira sudah kelas 3, sebentar lagi mau ujian. Jadi banyak sekali pelajaran di sekolah, keluh Aira menjawab pertanyaan sang ayah. Setelah SMA kalian nikah resmi secara negara, dan kalian masuk ke kampus yang sama, ayah harap kalian bisa bekerja sama, kuliah dengan baik. Aira yang sedang minum air putih, menyemburkan air di mulutnya karena kaget. Kuliah bareng, kampus yang sama, ayah kenapa jadi seperti itu jalan ceritanya, om gak usah kuliah, kan udah tua, kenapa harus kuliah bareng Aira nanti, tambah gak bebas deh aku nanti. Protes Aira kepada Ustadz Isa. Kak Zia dan Mas Amar saja mereka kuliah satu kampus, malah mereka enjoy aja menjalaninya. Kenapa kamu malah protes sih, heran ibu, dikasih kemudahan biar ada yang jagain kamu. Ada yang anterin kamu bolak-balik kampus juga, dan pastinya ibu tidak khawatir sama pergaulan kamu nanti. Tapi, Sonia menambahkan, Aira langsung saja manyun-manyun tidak jelas, bahkan ketika itu ada di hadapan Derry. Udah makan dulu, gara-gara nungguin kamu lama, perut ayah sudah tidak enak nih. Sahut Ustadz Isa memberikan perintah, mereka makan bersama-sama. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat, hanya terdengar suara garpu dan sendok yang saling beradu saja. Setelah makan, Aira masuk lebih dulu ke dalam kamar tanpa adanya senyuman di wajahnya. Ustadz Isa dan Sonia saling menatap. Putrimu mas, kenapa bisa begitu? Anak Ustadz kok kelakuan bisa aneh begitu? Aneh aku, ucap Sonia sambil tersenyum bercanda kepada sang suami. Meski anak Ustadz, tumbuh di lingkungan pesantren, tidak menjamin jadi anak yang solehah sayang. Nah buktinya satu, Ustadz Isa menggelengkan kepala, Derry berpamitan dari meja makan, dia menyusul Aira ke dalam kamar. Tok, tok, tok. Kali ini Derry mengetuk pintu sebelum masuk, Aira dengan wajah kesalnya membuka pintu. Sepertinya ayah dan ibu punya anak baru sekarang, mereka lebih menyayangi kamu om, daripada aku, ucap Aira ngedumel. Derry hanya tersenyum, kemudian duduk di samping sang istri yang masih labil itu. Marah-marah mulu, nanti cepet tua loh, ucap Derry menggoda. Terus aku harus ngapain? Ketawa gitu, orang gila dong. Lagi kesel malah ketawa, sahutnya dengan wajah yang jutek. Ngapain ya? Aku peluk aja sini. Tanggung jawab loh, aku ini pria normal. Tadi kamu seksi banget, apalagi yang gambar sincanya. Jadi aku butuh penenang. Aira langsung menatap heran pada Derry. Aira menatap wajah Derry yang baru saja mengatakan ingin dipeluk olehnya. Gadis itu mengerutkan dua alisnya merasa bingung sendiri. Tadi malam dia sendiri bahkan yang meminta peluk pada sumainya itu. Derry masih menatap wajah sang istri dengan penuh harap, menunggu jawaban dari wanita yang dada di sampingnya. Sungguh satu kamar dengan istri sendiri dan dia tidak bisa melakukan apapun, membuat dia sedikit tersiksa. Kenapa diam saja? Jadi boleh tidak? Aku memeluk kamu. Harusnya sih aku tidak usah meminta izin segala sama kamu. Karena aku sudah punya hak atas tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ucap Derry kembali bertanya kepada Aira. Gadis itu terdiam, kemudian tiba-tiba menganggukan kepala pelan. Sekuat apapun aku menolaknya, suatu hari nanti itu akan terjadi. Bukankah itu adalah rutinitas suami istri? Hanya sekedar peluk? Masa aku tidak memperbolehkannya? Jangan buat dosa Aira. Batin Aira dalam hatinya, setelah dia menganggukan kepalanya tadi, tiba-tiba dari belakang tubuhnya sebuah tangan masuk memeluk dirinya. Seketika tubuh Aira menegang, saat tangan itu menyentuh tubuhnya, seperti ada sebuah sengatan listrik yang menyentuhnya. Sentuhan itu menembus ke kulit, membuat hatinya berdebar sangat kencang untuk beberapa saat, tentu saja ini pertama kalinya untuk dia. Meski dia dikatakan bandel atau nakal oleh kedua orang tuanya, tapi dia yakin masih menjaga dirinya dari sentuhan pria yang bukan mahram. Terima kasih, sudah mengizinkan aku untuk memeluk kamu. Sungguh tidak mudah menahan ini untuk seorang pria normal sepertiku. Rasanya aku ingin terus mendekat ke arah tubuh kamu. Menyentuh semua bagian tubuh ini. Aira menutup mata. Merasa takut sendiri jika suaminya akan hilaf melakukan apa yang diinginkannya. Om! Tahan Om! Jangan lakukan itu dulu padaku. Sungguh aku takut untuk melakukannya. Aku takut nanti hamil sebelum lulus sekolah. Aku takut, tidak mau dibuli oleh teman-temanku, ucap Aira berkata ketakutan kepada sang suami. Derry hanya tersenyum. Dia membenamkan tubuhnya di punggung Aira. Aku paham. Aku akan menahannya. Tapi biarkan aku seperti ini dulu untuk sesaat. Asal kamu tidak nakal di luar, maka aku akan berbaik hati kepada kamu. Tapi jika kamu membuat aku cemburu, aku tidak akan segan-segan melakukan kewajibanku padamu. Apa maksud dari perkataannya itu? Apa jika aku dekat-dekat dengan seorang lelaki dia akan melakukan itu padaku? Serem sekali dia. Batin Aira berkata sendiri. Hatinya mulai tidak tenang merasa takut. Tiba-tiba tangan Derry bergerak meraba bagian perutnya, kemudian naik ke atas. Om sudah, nanti hilaf lagi. Aira tidak mau. Kalau Om hilaf bahaya, serunya langsung membalikan tubuh kepada sang suami. Derry tersenyum. Dia duduk kembali di tepi ranjang, merasa sedang tanggung kemudian dilepaskan begitu saja. Hmm, maafkan aku. Aku tidak akan melanjutkannya. Takutnya memang aku tidak bisa menahannya juga, ucap Derry sambil memegang kepalanya yang tidak gatal. Aira sedikit menjauh dari sang suami. Dia takut jika sesuatu akan terjadi pada mereka. Apa yang kamu rasakan ketika aku menyentuh tubuh kamu? Tanya Derry dengan wajah santainya. Aira yang masih gugup, meremas tangannya sendiri. Biasa saja Om, aku belum merasakan apa-apa, karena aku memang belum cinta sama Om. Hehehe, kilahnya tidak mau mengakui apa yang dia rasakan di dalam hatinya tadi. Benarkah kamu tunggu saja? Suatu saat kamu pasti akan jatuh cinta kepadaku, ucap Derry dengan begitu yakin. Dia menatap tajam wajah sang istri, dan Aira langsung mengalihkan pandangan karena merasa malu sendiri. Sementara di luar rumah, Zia masih bersama Amar. Mereka baru saja pulang kuliah, dua orang yang sama-sama kalem jika dilihat dari luar, dan dua orang yang sama-sama memiliki kepribadian yang sama. Amar tersenyum pada sang istri saat dia melihat Zia melangkah mendekatinya. Bagaimana kuliah hari ini sayang? Seru Amar menyambut istrinya yang semakin mendekat. Hmm, lumayan melelahkan mas. Sahutnya dengan suara lembutnya. Amar langsung menarik tangan Zia untuk mendekat ke arahnya. Mau pulang atau mau makan di luar? Tanya Amar kepada sang istri. Zia terdiam sejenak, berbeda dengan Aira yang senangnya bermain di luar. Zia lebih suka langsung pulang ke rumah. Pulang saja mas, kita makan di rumah. Di rumahku ya, hari ini aku ajak kamu ke rumahku bagaimana? Aku ingin bertemu dengan Umi. Hehehe, seru Amar. Zia terdiam sebentar. Hmm, pulang dulu tapi ke rumah mas. Pamitan dulu sama ayah dan ibu. Nanti mereka khawatir lagi, ucap Zia. Atau kita makan siang ini di rumah saja. Sore nanti kita ke rumah Umi. Sekalian menginap di sana mas. Sambung Zia kembali. Boleh juga deh, sahut Amar. Dia mengambil helmnya, kemudian memakaikannya kepada Zia. Aku bisa pakai sendiri mas. Malu pakai helm saja kamu pakein. Zia melihat ke arah yang lain, merasa malu jika ada yang melihatnya. Aku cium kamu nanti kalau menolak. Hehehe, ancam Amar. Istrinya langsung mencubit kecil perutnya. Otakmu mas. Jadi begitu sekarang, sahut Zia sambil mengerutkan keningnya. Sedangkan Amar malah tertawa mendengar ucapan sang istri. Semua pria akan mesum pada waktunya sayang. Apalagi dekat istri secantik kamu. Mana bisa menahannya. Pengantin baru harusnya diam saja di rumah tahu. Ledek Amar sambil mengedipkan satu matanya. Udah-udah pulang mas. Lama-lama kupingku gatel sendiri mendengar kata-kata gombalan dari kamu itu. Wanita itu langsung naik ke atas motor. Namun sebelum mereka meninggalkan parkiran motor, tiba-tiba ada yang memanggil Zia dari belakang. Zia, berhenti dulu. Jangan pergi. Seru seorang pria yang mendekat ke arahnya. Pria itu semakin mendekat. Dan berada di depan Zia yang tidak turun dari atas motor. Ini telepon genggam kamu, tanya pria itu sambil memperlihatkan sebuah telepon genggam kepadanya. Zia turun dari motor. Amar melirik sedikit ke belakang. Pria ini lagi, kenapa harus dia yang ngembaliin itu pada kamu sih deh, ucap Amar dalam hatinya. Wah, terima kasih. Ih, ini benar telepon genggamku. Ceroboh sekali aku meninggalkannya di kelas tadi. Terima kasih, ucap Zia sambil menundukkan kepalanya. Sama-sama, lain kali jangan ceroboh. Sayang kalau ada yang ambil, ucap pria di depannya memberikan perhatian. Amar semakin menatap pria itu tidak sabaran. Iya, tadi aku buru-buru keluar dari ruangan kelasku, jadi lupa sendiri. Sekali lagi terima kasih, ucap Zia. Pria itu menatap mata Zia yang sangat indah, meski ia dalam keadaan menundukan kepala. Ayo pulang, nanti kelamaan dia jatuh cinta sama istri orang, ucap Amar memberikan sindiran. Dan, pria itu langsung tersadar, kemudian mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Dan Zia juga berpamitan langsung naik ke atas motor sang suami. Aku tidak suka dengan tatapan mata dari pria itu saat memandang kamu sayang. Dia naksir sama kamu sepertinya, ucap Amar langsung mencurigai. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya, maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you, Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan. Terima kasih.